Dia menghargai aktivis mahasiswa. Dia udah bicara reformasi waktu itu. Ini tahun 1994. 1994 Pak Prabowo bicara reformasi. Udah bicara reformasi. Tapi bukan pergantian kekuasaan. Karena banyak orang keliru tentang Prabowo. Jadi manusia yang berada di tengah sejarah itu, karena sisinya banyak, itu akhirnya sering menjadi kontroversi. Dan sering menjadi salah paham. Bahkan waktu Pak Harto sudah jatuh, Pak Habibie dilantik, saya ingat Pak Amin cuma nelpon sekali Pak Habibie, mengatakan, Pak Habibie di dalam, saya di luar, kita bertinju. Di ring tinju yang sama. Dia bilang begitu. Tapi reformasi itu apa? Seingat saya, sampai bulan April, belum ada reformasi itu artinya turunkan Pak Harto. Jadi reformasi yang bahkan dipikirkan oleh Jenderal Prabowo adalah reformasi bukan sirkulasi kekuasaan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Oke, selamat datang ke TotalPolitik. Aduh, ini kesempatan yang sangat berbahagia. Ada duo F di sini. Ganda Putra. Ganda Putra. Ganda Putra DPR. Tapi yang satu memilih ada di, kembali ke ekstra parlementer, ya kan? Yang satu memilih menjadi menteri luar negerinya DPR. Iya. Abang ini padding-nya memburut, no? Menteri luar negeri ini, kan? Mana-mana, ya kan? Berdiplomasi, gitu, Pak. Iya, iya. Asik juga. Iya. Nah, ada dua orang, Din. Siapa? Lu kenalkan aja. Ini kan dua-duanya. Lu kan, gue satu-satu yang bukan UI di sini. Silahkan. Yang pertama, senior dari Pakulwakilan Fakultas Ekonomi, Bang Fahri, Amza. Sahabat dari Zulkif Limansyah. Yang menunggu 4 persen, katanya meloncat. Jadi, komunikasi Anda dengan Bang Zul itu, Anda mengajak Bang Zul ke Glora, atau Bang Zul mengajak Anda istiqomah, dan kembali ke Kito, ke PKS. Kembali ke jalan perjuangan ini, Bang. Iya, ke jalan dakwah. Kan berguburan di jalan dakwah, Bang. Zul ngajak ke Tarbia, saya ngajak dia ke PKS. Makanya dia bilang, saya kan di partai ini kan karena ada kamu, katanya ini. Ini partnya gak jelas katanya. Hancur, hancur. Yang kedua. Yang kedua, Menteri Luar Negeri DPR RI. Menteri Luar Negeri DPR RI. Yang punya kris lebih banyak daripada orang Jawa itu sendiri. Satu-satunya orang Minang yang kejauhan. Bang Padlison. Baru sekali ini kayaknya datang ke sini. Kita agak trauma sih, satu forum sama Bang Padli ya. Dulu pernah kita satu forum, ada yang dilapor-lapor. Masih ingat dong. Kalau diperpanjang, abang minimal saksi juga sama kami. Jadi kalau Pak Prabowo Presiden, abang main dulu atau apa bang udah dibagi? Yang penting Pak Prabowo Presiden dulu lah. Yang lain gampang. Teknis, teknis. Pertanyaan lu terlalu teknis. Kalau Bang Padli udah ngetik dulu. Menteri Kelautan Perikanan. Karena pengen paddling juga di pengandalan. Oke, kita mau bicara apanya? Pertama itu, elit-elit kita yang ada sekarang di kekuasaan ini, dulu 98 itu ada di mana bang? Nah, itu pertanyaannya tuh. Sama dulu nih. Bang Fahri dulu lah. Sekarang yang berkuasa, yang mengaku sebagai putra-putra reformasi. Ini pletoranya dulu gimana Bang? Kalau kita bicara teori elit ya, sebenarnya kan elit ini ada di, atau elit intelektual lah ya, sekarang ya. Itu kan menyebar pada industri, apa namanya, ya industri pengetahuan lah, yang ada dalam satu negara. Karena kalau kita bicara aktivis, elit 98 itu kan, artinya itu kan memang orang-orang yang punya komitmen dengan pemikiran, dengan kehidupan berbangsa, dan sebagainya. Kalau saya lihat rata-rata itu nyebar di dua tempat. Satu di partai politik, yang kedua itu di media. Kalau di angkatan kita sebelum podcast lahir, itu rata-rata itu sudah pada jadi Pemret tuh. Teman-teman tuh. Makanya saya lihat tuh pernah ada ketegangan yang sangat ketat antara orang media dengan elit politik, terutama di DPR. Jadi saya sebelum sama Pak Fadli ini jadi pimpinan Dewan waktu itu, kok press room DPR itu sadis banget sih kalau nyerang DPR gitu kan. Akhirnya saya coba ketemu gitu. Karena kebetulan saya yang bertugas sebagai koordinator KESRA, itu termasuk badan urusan rumah tangga itu, saya yang ikut, saya yang koordinir lah secara resmi tugas saya itu. Artinya press room di bawah, di bawah, ya termasuk press room. Karena itu di bawah, apa namanya, badan urusan rumah tangga kan. Nah begitu saya ketemu, saya cek-cek tuh memang di belakang teman-teman ini memang kawan-kawan kita yang seangkatan. Dan rata-rata jadi Pemret gitu. Redaktur, Pemret, begitu kan. Nah akhirnya kita mulai lah satu dialog gitu. Ternyata orang media sama orang politik bisa bersatu, terutama di DPR waktu itu ya. Saya bilang, kita alamatkan serangannya kepada eksekutif. Dan masuk itu ide itu. Akhirnya kita benar-benar dengan media itu, kita supply data ke teman-teman media, menghadapi, mengawali kekuasaan eksekutif yang memang kekuasaan eksekutif itulah yang cenderung korupsi, otoriter, dan sebagainya gitu. Saya kira sekarang mulai menjadi owner-nya podcast banyak tuh. Teman-teman kita yang artinya, ini kita bicara elite aktivis ya, di tahun 98 itu. Nah sebagian memang ada yang di DPR, ada yang di legislatif juga, di eksekutif juga ada gitu. gimana-mana gitu. Nah saya kira penting untuk mengajukan pertanyaan, apakah, di mana idealismenya gitu. Kenapa itu tidak bisa jadi satu kekuatan lagi untuk menentukan arah sejarah setelah seperempat abad reformasi ini. 25 tahun reformasi, seperempat abad reformasi, seperempat abad reformasi itu penting untuk diajukan gitu. Bang, tapi ada satu hal prinsipil bang, bahwa abang bilang bahwa sekarang orang-orang 98 ada di pusat-pusat. Pusat-pusat politik, di jurnalistik, segala macam. Kemudian ruang publik ini isinya adalah preferensi dan isi kepala mereka, yang kemudian menentukan dan mengaruhi. Nah, dulu itu kan ada yang bilang bahwa orang-orang 98 yang menggulingkan Soeharto adalah orang-orang yang baru. Tapi banyak juga yang merasa bahwa orang-orang lama juga kemudian bertransformasi jadi orang baru. Atau orang lama yang kemudian berganti baju saja sebenarnya, tapi dalamnya masih orang lama. Ini sebelum kita cerita masa lalu nih Bang Padli ya. What do you think tentang, apa namanya, kalimat-kalimat seperti itu Bang? Kalau di tahun 98 ya, nanti Padli bisa cerita. Karena kan gini, saya namun Padli itu kan ketemu sebelum Pak Harto jatuh tentunya. Kita punya tradisi berdiskusi lah. Kebetulan antara Fakultas Ekonomi dengan Sastra, itu kan hanya dibatasi oleh satu lembah tuh. Nah, sekarang udah ada jembatan tuh, udah jadi danau malah di situ ya. Saya suka jalan di situ. Kalau, kebetulan saya juga senang Sastra begitu ya. Jadi, dan senang kalau di Sastra tuh banyak inilah, orang-orang cantik di situ lagi. Stok nggak banyak. Jadi kita anu, banyak perang ke situ. Baru denger Bang Faringan soal kecantikan. Ada kafe-nya juga. Di Sastra tuh kafe-nya lebih enak, lebih terbuka kan. Kan semua bahasa ada di situ. Jadi ya mondar-mandir di situ. Nah, kalau kita lihat dulu, pada masa itu ya. Ya, aktivis mahasiswa itu berpencar pada beberapa metode sih ya. Yang tekun di dalam kampus itu, dianggapnya sih, apa ya, perkakasnya NKKBKK lah. Jadi kita dianggap ternakannya rektor, atau pembantu rektor, pembantu dekan gitu kan. Nah, lalu di luar itu ada teman-teman lain yang bikin kelompok studi, ya kan, yang istilahnya gerilyanya di luar. Nah, di sini yang mereka ada bersambung dengan elit-elit yang kalau di kampus kita bilang anak-anak kiri. Kita bilang begitu. Karena mereka itu, apa namanya, banyak kawan-kawannya yang senior-senior di luar. Itu oposan-oposan angkatan 80-an, angkatan 70-an lah. Kayak Al-Munces ini, Bang, ya. Al-Munces. Ya, Al-Munces. Al-Munces itu akhirnya kan masuk kampus juga. Bang Muni, Bang Muni. Bang Muni, kan. Nah, saya melawan Muni itu waktu itu, apa namanya, Zul Maju jadi... Ini kelompok sekuler lawan kelompok... Anak-anak Tarbiyah, Masjid Kampus, juga demikian. Masjid Kampus itu adalah kepanjangan dari gerakan politik Islam yang ada di luar. Karena guru-gurunya anak-anak Tarbiyah ini kan di luar semua. Nah, inilah yang kemudian di dalam kampus itu kadang-kadang jadi battleground. Bukan battleground apa, apa namanya, jadi battleground, jadi part pertarungan. Jadi begitu senat, pertarungan di senat itu, kiri dan kanan ini ketemu di senat mahasiswa. Dan itu membawa ideologi dan cita-cita yang sangat spesifik. Membawa ideologi. Nah, cuman masing-masing gerakan ini kan ada pola. Kalau di Tarbiyah itu, strukturnya ketat. Pengambil keputusannya dari atas. Fadli salah satu korban nih, nanti dia bisa cerita. Karena harusnya dia jadi ketua senat mahasiswa UI pada waktu itu. Cuman kan ada mekanisme dari luar kan. Nah, keterikatan dengan orang-orang di luar kampus inilah yang saya kira sedikit banyak itu menciptakan tarik-menarik di tubuh gerakan mahasiswa pada waktu itu. Saya kira itu. Ya, mungkin saya mau nambahkan yang dibilang oleh Pak Fahri ya. Jadi kalau kita lihat, masa itu kan kita masuk itu tahun, saya masuk sih tahun 91 ya. Karena kebetulan harusnya saya angkatan 90. Tapi karena saya ikut AFS, jadi ada ketertinggalan setahun. Tapi ketika saya pulang dari AFS, saya lulus di sana, saya ngurus di jasa. Ternyata bisa disamakan. Akhirnya saya jadi wartawan waktu itu. Langsung jadi wartawan. Wartawan sebuah surat kabar sore. Dan waktu itu suasana perang teluk. Jadi surat kabar sore ini, saya kerjanya menerjemahkan kantor-kantor berita asing. Dan oplahnya ratusan ribu itu lumayan. Jadi saya sudah terjun jadi wartawan waktu itu. Sebelumnya saya jadi wartawan. Biji apa itu Bang? Terbit dulu. Oh terbit. Harian terbit. Harian terbit. Jadi saya ikut. Di dalam mengasuh satu rubrik. Kemudian di headline tiap hari. Ada percikan darah waktu itu membela Saddam Hussein. Tapi oplahnya itu tertinggi itu pernah sampai 600 ribu. Sambil menunggu waktu itu UMPTN. UMPTN. Saya masuk Sastra Rusia. Langsung saya menjadi aktivis itu. Dan saya mulai menulis. Menjadi kolumnis. Nah merekonstruksi dulu waktu itu tulisan-tulisannya tentang gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa 90-an. Karena kita kan merefleksi gerakan mahasiswa. Perlu diingat bahwa kita waktu masuk itu persis 25 tahun setelah. Ya mungkin setelah G30S ya. Setelah Tritura. Setelah G30S ya. Setelah Tritura. Ya kalau kita angka 66 ke 91 itu kan 25 tahun. Ya. Ya kayak sekarang gitu. Cuman dari peristiwa 66 itu kan menyejarah. Menjadi sejarah yang terinstitusionalisasikan. Nah kalau kita lihat ini 25 tahun ini. Nah saya masuk dalam suasana itu. Kemudian ada yang disebut oleh Pak Fahri tadi. NKK-BKK. Itu akhir tahun 70-an. Gerakan mahasiswa tidak lagi dibolehkan masuk di kampus ya. Organisasi ekstra tidak boleh masuk kampus. Di kampus hanya belajar lah kira-kira gitu ya. Untuk kepentingan akademik. Dan di tahun 80-an kan ada upaya itu. Ada parlement jalanan. Ada kelompok studi muncul. Ada LSM muncul. Nah di awal 90-an itu. Di kelompok studi kami waktu itu. Kita ingin bagaimana ini merekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Jadi saya nulis di tahun 91-92. Gitu. Nah memang ada kesadaran religiusitas. Itu yang gak pernah ter... Ada kesadaran internasional. Karena globalisasi yang makin tinggi. Pas ke ini ya Bang. Revolusi Iran ya. Iya. Kemudian ada kecenderungan bukan hanya aksi. Tapi juga ada refleksi. Karena pengaruh dari LSM, kelompok studi. Dan lain-lain itu. Jadi menurut saya fenomena gerakan mahasiswa 90-an itu memang menarik. Dibangun. Cuma saya aktif waktu itu ikut mulai demonstrasi-demonstrasi dengan isu-isu yang aman dulu lah. Isu-isu luar negeri Bosnia 92 itu. Isu internasional ya. Jadi core labnya saya waktu itu. Fadli championnya untuk aksi Bosnia. Karena baru pertama kali waktu itu Ubi turun lagi. Dan Pak Anto ke sana ya Bang ya waktu itu ya? Saya ingat ketua senatnya itu Chandra Hamzah. Chandra Hamzah. Chandra Hamzah pokoknya dia ngompor-ngompornya tapi dia jalan di seberang gitu. Kita yang di depan. Nah waktu itu datang ke kedutan itu. Kemudian ke DPR. Kemudian diulang lagi. Ada beberapa kali demonstrasi. Mulai masuk isu-isu nasional. SDSB waktu itu. Mahasiswa UI pake jaket kuning lagi. Jadi mahasiswa UI jaket kuning di tahun 90-an itu baru 92 mulai lagi. Ada juga membela hakim Andi Andoyo itu. Saya ingat. Iya. Belakangan ada legal landing limit. Waktu itu. Edi Tansil. Jadi ada banyak beberapa kasus. Jadi isu-isu aja gak langsung ke mengkritik sentra kekuasaan ya. Tapi ini ya Bang ya. Di peri-peri dulu. Di bangun dulu. Baru masuk ke tengah. Pemanasan-pemanasan. Tapi waktu itu misalnya SDSB kan termasuk cukup fenomenal ya. Teman-teman di Bandung. Demonstrasinya sampai 10 ribu orang saya ingat. Kemudian di Jakarta kita UI yang pertama kali. SDSB itu togel ya? Dulu ada namanya sumbangan dana sosial berhadiah. Kita anggap ini mesin pemiskinan rakyat. Karena yang main itu ya rakyat yang miskin. Bukan orang-orang. Jadi mereka kayak nyumbang tapi habis duitnya untuk berharap akan menang. Tapi gak pernah menang. Kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya ini dibubarkan lah. Itu satu. Ada insiden juga. Karena disitu dimasukin juga oleh teman-teman waktu itu oleh. Kalau tidak salah oleh teman-teman Pijar ya. Disingkat SDSB. Suharto Dalam Bencana. Kita dibagikan. Itu Nuku Suleiman dan gitu-gitu Pak ya. Dulu kan termasuk yang kritis ya. Almarhum juga itu Amir. Jadi. Dan kita bergaul. Mahasiswa bergaul di luar dan di dalam. Saya sendiri waktu itu udah sekretaris umum. Senat Mahasiswa Fakultas Sastra 92. Dan yang dibilang oleh Pak Fahri tadi. Benturan ideologis masih ada. Jadi 25 tahun ya. Dari peristiwa itu. Masih terasa gitu loh. Apa bang? Sisa-sisanya. Ideologisnya gimana? Ya masih. Alap perang dingin? Ya pokoknya. Terutama menurut saya paling itu di Sastra dulu. Fakultas Sastra. Yang sekarang jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ya waktu itu masih banyak yang belajar lagi. Marx, Lenin, Aidit. Apa segala macem. Termasuk abang juga kan? Kalau saya memang Sastra Rusia. Apologi-apologi. Saya memang belajar. Nah saya sebut itu puber ideologi. Jadi masih banyak orang yang puber ideologi. Tapi bagus Fadli cerita tentang. Diskusi bukunya DS Mulyanto dulu. Oh iya. Gimana itu Pak? Saya kira di situ Fadli tampil. Terutama di kampus ya. Sangat menguasai isu komunisme itu ya. Karena Pak Taufik Ismail kan paman beliau. Orang yang sangat dedicated lah untuk membaca gerakan kiri dan gerakan komunis itu. Lalu muncullah bukunya DS Mulyanto. Praharap Budaya. Yaitu Fadli salah satu pembicara di depan itu. Saya ikut nonton lah. Sebagai orang. Waktu itu kan negara emang ikut manas-manasin kan beginian ini kan gitu. Dimana kemunculan. Potensi kemunculan kiri ini atau. Apa. Kira-kira cikal bakal dari gerakan komunis itu selalu dapat sorotan gitu. Buku DS Mulyanto itu mengungkapkan perilaku dari gerakan itu ya Pak Teng. Kemudian Pak Taufik dihadirkan dan memang agak bergulir pada waktu itu. Itu tahun berapa Bang? Ya tahun 92 lah ya. Oh itu setelah di level yang sangat elit ada HMI dan Forum Demokrasi udah mulai bertalu-talu gitu Bang ya. Forum Demokrasi kan tahun 92 ya. HMI tahun 90 akhir. Saya juga hadir juga ketika terbentuknya sebagai wartawan waktu itu ya. Kemudian memang ada perubahan-perubahan politik ketika itu. Saya sendiri aktif di dalam kampus kemudian juga di luar kampus sebagai ketua umum ISAFIS Indonesian Student Association for International Studies. Kemudian satu hari setelah diskusi di CSIS saya masih ingat tuh tentang Indonesia dan masa depan APEC tahun 94. Kemudian siangnya saya diundang lagi oleh Pak Din Samsudin diskusi tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Jadi dari apa yang menjadi polemik yang saya mulai tahun 92. Waktu itu dengan para aktivis di Jawa yang tadinya ikut di CSIS saya ajak ke CPDS. Center for Policy and Development Studies kantornya Pak Din, Pak Amir Santoso waktu itu. Nah saya disitu sebagai pembicara kemudian ada Anies Baswedan dan kawan-kawan aktivis lain dari berbagai kota. Baru malamnya kita diskusi dengan Pak Prabowo. Jadi disitu perkenalan yang lebih intens gitu ya. Dan diskusi tentang keadaan bangsa. Setelah itu saya memang banyak diundang lah dialog diskusi oleh Pak Prabowo tentang ya bangsa dan negara, krem de la krem istilahnya beliau waktu itu. Bagaimana dia menghargai aktivis mahasiswa. Dia udah bicara reformasi waktu itu. Ini tahun 94. 94 Pak Prabowo bicara reformasi. Udah bicara reformasi. Tapi bukan pergantian kekuasaan. Nah pergantian kekuasaan nih ini nanti saya undang saudara Fahri sebagai ketua umum kami bulan April 98. Saya udah jadi, saya udah selesai. Saya udah anggota MPR. 97 saya anggota MPR. Kenapa Anda bisa jadi anggota MPR bang? Nah ada ceritanya lagi. Jadi setelah selesai lulu saya... Nanti ini Pak, ini sebentar. Nanti ini memang satu cerita yang menarik. Karena kan begini. Tadi kita membaca peta dari gerakan mahasiswa kiri kanan dan sebagainya ya. Dan persebaran orang dari luar kampus masuk kampus atau dari dalam kampus keluar kampus. Menjadi gerakan jalanan gitu. Tapi yang menarik ditemukan pada kami berdua ini adalah bagaimana suatu hari ceritanya itu saya di jalan itu Fadli bisa dibilang ada bersama pemerintah pada waktu itu. Padahal kita ini berangkat dari tempat yang sama sebenarnya kan. Kita ini dari kampus, benar-benar dari tradisi kaum intelektual yang berpikir. Termasuk juga tentang peran Prabowo. Ini penting nih sebenarnya. Karena banyak orang keliru tentang Prabowo. Jadi manusia yang berada di tengah sejarah itu karena sisinya banyak, itu akhirnya sering menjadi kontroversi. Dan sering menjadi salah paham. Dan orang akan sangat mudah memposisikan Pak Prabowo bagian dari epi sentrum resim. Macam-macam sebenarnya. Kalau dipakai sebagai alat politik, bisa dia dipakai untuk diasosiasikan dengan kekuatan jahat. Kan bisa begitu ya. Karena saya sendiri, Fadli ada pintunya bersama Prabowo. Saya juga ada pintu nih. Karena saya setelah mendengar pidato kebetulan, salah seorang dedengkot Ijmi itu kan, Pak Adi Sasono Almarhum. Itu kan mentor saya lah. Artinya yang ngantar saya ketemu Pak Habibie juga beliau. Dekat sekali begitu. Nah ini sahabatnya Pak Prabowo. Saya ketemu Pak Prabowo berkali-kali di Kemang, Pak. Di rumah dia. Di rumah pribadinya. Sampai larut malam, ngomong aja. Kita apa namanya. Artinya dia ini orang dalam, tapi dia membaca atau berdiskusi dengan, sebagai general tentunya ya. Sebelum general pun dia sudah engaged lah dengan kita gitu. Tapi dia mendiskusi memetak keadaan. Sehingga dia nggak bisa dianggap, murni merupakan bagian dari kekuasaan. Karena dia punya sisi kritikalnya lah, kira-kira begitu. Pada waktu itu kan ya, kekuatan Orde Baru ya sangat kuat ya. Tapi kalau ada orang dalam jantung Orde Baru itu sendiri, yang punya pandangan lain itu, bisa mengubah kita. Seperti perannya Sarwan Hamid kepada kita-kita pada waktu itu. Sebelum Pak Harto jatuh, diantara tokoh militer yang paling sering masuk kampus itu adalah Pak Sarwan. Sebagai tambahan juga Pak Hary. Pada waktu itu, Pak Prabowo itu bukan hanya dengan mahasiswa ya, tapi juga dengan kelompok-kelompok kritis. Dengan Gus Dur misalnya, sudah pasti berkawan. Dengan MHA Indun Najib. Dengan, tentu kalau kelompok di Ijmi, yang itu sudah pasti dengan Pak Adi Sasono. Tapi, reaching out gitu. Termasuk dengan general, yang dianggap dulu bagian dari yang kritis. Seperti General Nasution ya. Petisi 50. Petisi 50 ya. Kemal Idris, Alisa Dikin. Jadi itu ada komunikasi. Jadi ada, mungkin itu bagian dari channel, juga ketika itu di ujung kekuasaan Orde Baru. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, saya waktu itu, selesai di UI itu, saya jadi Pemret. Di Berita Yuda. Jadi saya sempat jadi Pemret. Waktu itu, beritanya kantor beritanya tentara dong Pak. Jadi waktu itu ya ada sedikit kontroversi juga. Mahasiswa jadi Pemret. Berita Yuda. Medianya tentara. Medianya angkatan darat. Puspenak terus. Nah, tapi kemudian saya juga ditawari. Saya nggak pernah minta dan nggak pernah mencalonkan diri atau untuk menjadi anggota MPR. Tapi tahu-tahu nama saya sudah masuk. Dan saya menjadi anggota MPR. Waktu itu dari... Putusan Golongan Pemuda. Saya kebetulan juga aktif di berbagai ormas pemuda lah. Nah, tapi intinya adalah saya juga membangun satu wadah bersama yang senior-senior, kalangan intelektual itu. Tadinya Center for Policy and Development Studies yang dibangun Pak Din. Kemudian kita bikin juga namanya Institute for Policy Studies. Ini sebenarnya dialog waktu itu untuk wadah sipil dan militer. Jangan lupa, militer itu nggak boleh sebenarnya bicara dengan sipil kan. Waktu itu. Dan militer aktif di dalam difungsi juga. Tapi tidak boleh secara misalnya yang tadi diwicarakan, sebetulnya informal pun beda gitu. Polisi tentara ketika itu. Jadi, sebagai anggota MPR saya mengikuti, saya mengundang banyak orang, banyak kelompok, hampir tiap minggu kita diskusi. Apalagi ketika krisis 97-98. Krisis itu sudah kita prediksi bakal menjadi satu krisis yang multidimensi gitu. Dalam diskusi kita. Dan kita termasuk yang waktu itu mendorong agar diterapkan fixed rate system. Karena depresiasi rupiah dari 2.200 sekian menjadi sampai sempat 18.000 ya. Puncaknya di bulan Januari. Nah, sebelum-sebelumnya itu sudah ada namanya, apa ya, istilahnya itu currency board system. CBS. Steve Henke. Steve Henke memperkenalkan itu. Dan kalau itu diterapkan, sebenarnya bisa terkendali rupiah. Nah, di tengah-tengah itu kita diskusi terus. Termasuk kita undang. Karena mahasiswa waktu itu ingin agenda reformasi. Itu sudah krisis moneter tuh? Sudah. Ini sudah cerita bulan tahun 98, bulan-bulan Februari, Maret. Krisis ekonomi, krisis moneter kan dimulai 2 Juli 97. 2 Juli resminya. Juli-Agustus ya. Juli-Agustus. Kemudian bank dibubarkan. Ada 16 bank ditutup waktu itu. Kemudian makin parah, AMF terlibat. AMF seperti nyeram bensin di lautan api gitu ya. Nah, kejadiannya Maret itu adalah sidang umum MPR. Terpilih lagi Pak Harto. Tetapi ekonomi kan tidak membaik. Mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi. Tapi reformasi itu apa? Seingat saya, sampai bulan April, belum ada reformasi itu artinya turunkan Pak Harto. Jadi reformasi yang bahkan dipikirkan oleh Jenderal Prabowo adalah reformasi bukan sirkulasi kekuasaan. Ya, reform gitu ya. Tapi waktu itu, kita undanglah pemimpin-pemimpin masyarakat. Termasuk Saudara Fahri Hamzah, ketua-ketua Senat, ketua Senat dari berbagai itu. Masih ada tuh foto-fotonya tuh. Rekamannya juga masih ada. Nanti dikirimin ya Bang? Kita nanti insert-insert foto abang. Rekamannya ada tuh. Rekaman diskusinya saya masih ada. Tahun 98 itu. Jadi apa yang diomongin oleh Fahri, apa yang diomongin itu masih ada. Jadi gak bisa bohong deh itu. Jadi gak ada itu. Abang ngomong sama Bang Fahri memang Pak Fahri-Pak Fahri gitu ya. Enggak, lu gua-lu gua juga. Lu gua-lu gua juga. Biar kelihatan agak formal. Itu gak anak UI banget banget bro. Tapi memang ini kan perubahan mazhab itu kan yang penting sebenarnya kan. Kalau di luar itu, istilahnya itu kan kalau kita dulu di awal-awal itu, kita bilang di kiri. Kalau di kiri sudah keras. Di tahun-tahun. Tapi saya terus terang, waktu itu kami itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, itu punya peran yang penting. Saya kan mempunyai hubungan dengan ormas-ormas Islam. Nah, ormas-ormas Islam ini, yang memang waktu itu bukan hanya persoalan reformasi, udah lama kita jalin. Dengan Dewan Da'wah Islam, dengan Muhammadiyah, dengan PBNU-nya ketika itu, kalau tidak salah, GP Ansor-nya itu dari Almarhum Iqbal Asegaf. Dekat sekali kita. Muhammadiyahnya, Hajrianto Tuhari, yang sekarang Dubes di Beirut. Insya Allah nanti besok saya ketemu. Kemudian, jadi kita memang sudah lama. Nah, arus dari kelompok Islam, karena Pak Harto ini dianggap sudah ada realiansi dengan Islam, itu ingin reformasi itu dipimpin oleh Pak Harto. Nah, ini ada pandangan-pandangan tokoh-tokoh, kayak Yusuf Hashim, ada dari Dewan Da'wah, semacam itu. Tapi agak berbeda nih dengan kami, yang masih terus demo. Beda ya, sama-sama hijau, tapi hijaunya ada hijau terang, hijau agama ya. Walaupun aksinya, kalau tidak salah, waktu itu puncaknya itu di Alhajar ya. Alhajar ya. Nah, ini yang saya bilang, ini yang menarik dijelaskan itu. Dari di mana perpisahan itu muncul, dan di mana pertemuan itu bisa terjadi. Jadi, kalau menurut saya sih, kan ini ya tadi tuh pertarungan dua sayap itu, kiri dan kanan ini. Ketemu di dalam kampus, tapi juga ketemu di luar. Waktu pemanasan, pematangan begitu ya, memang kita orientasinya ya reformasi, kritik kita kepada sistem itu, as a system gitu. Itu yang sebenarnya sampai sekarang, saya sendiri kan konsisten suka berpikir sistem itu. Itu sebab kadang-kadang saya tidak terlalu tertarik kepada individualnya. Membahas individunya nggak terlalu begitu. Maka di awal-awal juga, waktu kita berdiskusi dengan teman-teman itu, kesitulah orientasi berpikirnya itu. Reformasi itu kita sebutlah, gitu kan. Yang dituntutkan juga demikian. Kita akhirnya dua fungsi abri itu. Kita berikanlah autonomi kepada daerah. Amendemenlah konstitusi ini. Ada absolutisme di dalamnya. Kita harus merombak itu. Nah, inilah proposal yang kemudian ditangkap oleh orang-orang tua kita, terutama di kelompok-kelompok Islam ini, yang kemudian diajukan gitu, kepada Pak Harto begitu. Dan Pak Harto sebenarnya siap mau melakukan itu. Cuman kan begini, ada selalu masalah, termasuk waktu Gus Dur jatuh juga sebenarnya. Kita itu nggak nyambung dengan sirkelnya elit. Saya kira juga Prabowo dan kawan-kawan ada kesulitan untuk mencari dengan sirkel dalam sistem itu. Ada kesulitan juga. Prabowo di jaman Pak Harto ya? Prabowo di jaman Pak Harto, dan itulah yang menyebabkan Prabowo sendiri kejepit di situ. Meskipun dia dianggap bagian dari sentrum. Dari sini ada kehendak. Kita mesti melakukan reformasi. Begitu kita masuk ke dalam, mereka-mereka ini mau masuk ke dalam, itu ada masalah, ada kesulitan. Bang, izin. Aku mau tarik sedikit ke belakang. Tadi Bang Fadis sudah menyebut Pak Harto, di masa itu sudah realiansi kepada Islam. Ini satu pertanyaan yang sering kita angkat di diskusi hari ya. Tapi rasanya kok kita belum puas gitu, mendapatkan jawabannya. Apa yang membuat, ini sebelum nanti lanjut ya Bang ya. Apa yang membuat Pak Harto di era 90-an, di awal 90-an, itu meninggalkan platform yang lama, dan beraliansi kepada Islam. Apa yang membuat Pak Harto menjadi hijau, di jelang-jelang akhir kekuasaan. Dan apakah kehijauan Pak Harto, itu menyelamatkan dia, dari turuntuhnya lebih cepat kekuasaan dia. Dan apakah kelompok Islam misalnya, menjadi tameng, dan menjadi pembela yang prinsipil buat Pak Harto, untuk tetap menjaga Pak Harto, tetap in power. Saya jawab dulu ya. Apa sih Bang yang terjadi pada Pak Harto waktu itu? Waktu itu kalau kita lihat, suasananya itu adalah, ada satu power block. Power block ini, kelompok Islam itu, merasa berada di pinggir. Walaupun mayoritas. Sebenarnya, keinginannya itu adalah biasa saja, semua sama. Tapi kalau kita lihat dalam kasus-kasus, sebagai contoh, kasus-kasus yang di bawah lah. Orang mau pakai jilbab, waktu itu dilarang. Ingat nggak itu sampai, dikeluarkan dari sekolah, sampai MH akhirnya, dan juga, lautan jilbab. Saya masuk terbit itu, gara-gara meliput, demo jilbab itu sebenarnya. Jadi, tahun 80-an itu Bang. Ya, ini kan hak, hak untuk, nah, dari yang tadinya tidak ada orang, terus menjadi, jadi semangat itu menurut saya, terdorong oleh satu suasana zaman ya, dan Pak Harto menurut saya juga, mungkin, sebagai orang Jawa, kemudian, udah makin sepul, berpikir, mendapat hidayah, gitu ya. Ada Ijmi yang didorong oleh Pak Habibi, dan tokoh-tokoh cendekiawan muslim, yang bangkit, yang selesai sekolah, dari tahun 70-an, 80-an, di luar negeri, ya, yang kemudian kembali, merasa ini perlu ada, gitu ya. Kemudian ada, Pak Harto sendiri, naik haji, tahun 91. Pertama kalinya Bang? Pertama kalinya, untuk kali pertama. Jadi HM Zoharto itu ya Bang ya? Iya. Dan itu adalah, satu monumental menurut saya. Jadi Pak Harto itu, ketika masuk itu menurut saya genuine, gitu. Bukan politis. Dan, sampai akhir hayatnya saya menyaksikan ya, dan saya, sempat menginterview beliau juga, sebelum meninggal, hampir dua jam waktu itu. Genuine. Jadi seorang, sejawa yang, memang dalam keadaan sakit pun dia sembahyang. Sholat. Dia berzikir. Ya. Bahkan di mejanya itu ada, apa ininya zikirnya. Jadi serius. Menurut saya jauh lebih alim dari kita-kita lah, menurut saya. Jadi Pak Harto, jadi Pak Harto menjadi hijau, karena bukan Islam politis, tapi Islam genuine. Menurut saya. Ya kalau, kalau kata opung pandan ababan, kan misalnya itu kan, Swarto udah menghapusah, awalnya memang gitu. Dia cari perlindungan, gitu-gitul lah. Tulisan-tulisannya, Adam Swartz dulu, A Nation in Waiting. Ya. Dia bilang, Islam coming from the cold. Saya ingat tuh, chapter 7 atau berapa gitu. Jadi, itu seolah-olah politis. Menurut saya tidak. Pak Harto, saya mulanya juga beranggapan itu politis. Tapi menurut saya tidak. Ini memang, kesatu kesadaran saja dari Pak Harto, bahwa dia merasa sudah senior, sudah tua, kemudian, menemukan jalan ini, dia mandito itu loh. Jadi ini prinsip-prinsip orang Jawa juga, mandito itu ya, dia mendekatkan diri kepada, sang penguasa, sang halik gitu. Jadi, menurut saya itu, genuine datangnya gitu, dari Pak Harto. Oleh karena itu, kemudian dia memberikan, keleluasaan, kebebasan. Kalaupun ada efek politik dari itu, ya itu berkini. Ya, mungkin Bang Sariah, tapi bukan, bukan men-sariah, bukan mau mengubah, Indonesia menjadi, negara Islam, jauh lah dari situ. Tetap, pioner Pak Harto itu adalah, Pancasila kan. Dan dia tidak melihat, bahwa Pancasila itu, bertentangan dengan Islam, dan lain-lain. Jadi, saya melihat, Pak Harto itu genuine. Nah, karena itulah mungkin, tokoh-tokoh senior ini, yang saya lihat waktu itu, saya berada di dalam ini, ingin, saya ingat sekali, Pak Anwar Haryono, waktu itu, Dewan Dakwah, reformasi, tapi dipimpin oleh Soeharto langsung. Waktu itu, ada kesepakatan juga, Pak Harto, menjadi simbol. Ada usulan dari Cak Nur, waktu itu Nurholis Majid, dibentuklah komite reformasi. Semacam, satu kabinet, transisi atau apa, Pak Harto menjadi simbol. Jadi, soft landing. Apa namanya, satu transisi soft landing, kira-kira begitu. Dan Pak Harto bersedia. Tapi mungkin, a little too late gitu ya. Akhirnya, MPR mengambil alih, ya, DPR fraksi. Itu yang saya tadi mau katakan, dimana titiknya, bahwa, kehendak, Pak Harto, untuk memimpin reformasi itu, tidak lagi ketemu dengan arus generasi baru, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, dengan apa yang terjadi, dalam dinamika elite kita itu. Jangankan itu di zaman Pak Harto, yang berkuasa, 30 tahun ya, sehingga, apa namanya, kekuasaan itu, sudah mengalami, penggumpalan gitu. Dan elite itu sudah, banyak yang sudah tidak nyambung begitu. Bahkan saya sering bilang, di zaman Gus Dur pun sebenarnya, yang adalah orang baru, ya, toh Gus Dur juga, akhirnya jatuh ya, oleh gerakan elite, dan juga sebagian adalah, gerakan massa juga, meskipun ada benturan. Itu sebagiannya juga, karena kita nggak ada komunikasi. Jadi memang itu watak dari kekuasaan ya. Dia nggak bisa bertahan lama, karena kemampuannya untuk mendengar, apa yang terjadi sebenarnya, itu melemah begitu. Apalagi pada saat, tidak ada kebebasan gitu. Kita suka atau tidak, Pak Harto memberikan kebebasan, kepada kubu Islam. Tapi kan ada kubu lain, yang merasa, ini adalah ancaman, karena kebebasan yang sama, tidak diberikan kepada mereka kan. Sehingga kelompok ini, yang mengalami radikalisasi. Maksud Anda kelompok sekuler yang marah? Sekuler kiri lah ya, yang marah gitu, yang gerilyanya di luar kampus, itu sudah lama sekali gitu, dengan memakai simbol-simbol, Pak Darsono dan sebagainya, itu sudah banyak sekali di luar itu. Pak Darsono, tentara, ya Air Darsono. Dan kita itu kan, sebagai, katakanlah, anak baru, dalam gerakan mahasiswa itu, di kampus begitu, melakukan semua, gerakan kita itu sebenarnya murni, tidak terlalu mempertimbangkan, dinamika elit, itu apalagi kalau kita bicara, ini kelompok Islam kampus ini kan, kalau kita bicara reformasi, ada alternatifnya, ada gagasannya, gagasan agama di situ, salah satunya begitu. Kita cuma mengertinya itu, karena level kita ini kan, baru pembenahan pribadi aja kan gitu, kita belum masuk ke dalam pembenahan sistem gitu. Nah begitu kita ketemu, katakanlah ini yang menarik, di catat pertemuan antara saya dengan Pak Amin Rais. Sebab kenapa, kelompok yang Pak Fadli tadi bilang, gagal menjinakkan Amin Rais. Saya ikut dalam perdebatan di rumah Pak Anwar Hariono, ada Pak Amin Rais di situ. Pak Amin Rais mengatakan, reformasi dipimpin oleh Pak Harto. Tapi Pak Amin Rais, anak-anak masuk udah nggak mau dengar lagi, Pak. Ini udah jauh nih katanya, jaraknya udah nggak bisa dipersambungkan. Dan Amin Rais itu memang mengambil sikap, tidak bersama gerakan yang mengatakan Pak Harto, yang mimpin reformasi. Bahkan waktu Pak Harto sudah jatuh, Pak Habibie dilantik, saya ingat Pak Amin cuma nelpon sekali Pak Habibie, mengatakan, Pak Habibie di dalam, saya di luar, kita bertinju. Di ring tinju yang sama. Dia bilang begitu. Nah itulah yang menyebabkan kemudian, Habibie pun disikat. Oleh teman-teman di sebelah kiri. Keras sekali. Saya menulis, bahkan saya sendiri akhirnya dicurigai karena membela Habibie. Kan saya tidak percaya Habibie kepanjangan Soeharto. Nggak percaya saya. Habibie adalah different type of individual. Pertama, dia orang Jerman sebenarnya kan. Fikirannya itu barat, rasional gitu. Ya kan, teknokratis gitu. Dan dia orang Sulawesi sebenarnya. Ya kan. By culture saya tahu betul ini orang. Tapi, ya kan, karena gerakan di kiri ini sudah sangat kuat gitu ya. Akhirnya nggak ada ampun. Pak Habibie pun yang berkuasa hanya satu tahun tujuh bulan dan menyelesaikan begitu banyak PR transisi kita. Ekonomi kita distabilkan sama dia. Suatu hari saya ke rumah beliau. Pak, Bapak bisa nih menyelesaikan ini. Bapak kan bukan ekonom, Pak. Fari, saya udah baca buku-buku yang di kampus kamu itu katanya gitu. Matematikanya sederhana katanya gitu. Lebih susah ngitung besawat retak ini, Pak. Saya bisa atasi. Dia bilang begitu. Dan benar Pak Habibie itu setahun tujuh bulan itu dia selesaikan itu. Oke. Ya paling tidak waktu itu, saya masih ingat rupiah itu bisa di bawah tujuh ribu sempat. Iya. Waktu itu. Bagi Pak Habibie yang berjasa dan apa namanya ekonomi kita beres, menyelenggarakan pemiru paling demokratis. Itu juga tetap kena sikat gitu. Itu udah cenderung kita sepakat lah bagaimana Pak Habibie memimpin transisi demokrasi kita dengan sangat baik dan sangat gembira. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.